Untuk mengetahui informasi terkini mengenai proses pencarian nelayan yang masih hilang, sudah bergabung bersama kami Bapak Andi Sultan selaku Kepala Operasi Sar Selayar. Selamat pagi Bapak Andi. Selamat pagi Ibu, sedikit konfirmasi untuk Kepala Operasi Basarnas Kantor Sar Makassar. Oke, Kantor Sar Makassar ya Pak. Baik, Pak Andi... Halo. Iya. Oke, Pak Andi bisa diinformasikan update dari pencarian korban hilang ini seperti apa hingga hari ini Pak? Oke, pada hari ini, tepatnya pada tanggal 13, tadi kami sudah memberangkatkan teman-teman tim Sar Gabungan dari Kepulauan Selayar, dari Pelabuhan Benteng menuju LKK. Di mana LKK yang kami akan lakukan pencarian penyisiran itu di antara Pulau Kayu Adi, sama Jampea dan juga ada di Rujani, di mana Pulau Rajin ini adalah korban terakhir yang terdapat hidup ditemukan oleh Nyerayan. Dan mungkin kami akan fokuskan untuk di wilayah-wilayah itu, namun tetap kita juga sudah melakukan upaya koordinasi dengan VTS, SROP, untuk melakukan pemapelan, di mana melihat dari jalur ini merupakan juga jalur pelayaran, bisa menginformisikan kepada pengguna-pengguna jalur transportasi laut ini, bisa apabila melihat korban bisa atau melakukan repakuasi atau melaporkan ke pihak Basarnas. Seperti itu. Baik, untuk saat ini Pak, total korban yang masih hilang, ada berapa jumlahnya kemudian yang sudah ditemukan? Ada berapa Pak Andi? Ya, untuk total itu apa masalah data, itu kemarin kami pertama mendapatkan informasi, itu ada dari grup WA, itu ada 35 orang. Namun setelah kami konfirmasi ke salah satu I, mengatakan bahwa 35 ABK ditambah dengan juragan 2, berarti itu 37. Namun, karena kemarin signal kurang bagus, maka dari itu mungkin nanti kami akan memastikan ulang untuk POB yang ada. Namun yang selamat, yang paling penting itu adalah 11 orang, 2 MD. Seperti itu. Baik. Untuk kendala dalam proses pencarian ini seperti apa? Apakah cuaca di sana juga masih kurang baik begitu Pak? Ya, itu kendala seperti yang kemarin kami dari selayar untuk memberangkatkan pada malam hari. Namun, cuaca di wilayah tersebut sangat ekstrim, membahayakan untuk tim kami untuk melakukan tim Sargemungan, untuk melakukan pencarian. Maka kami sepakat bersama TNI AL, dan Sabandar, dan BBBD, untuk sepakat untuk melakukan pencarian esok hari. Pada tanggal 13 tadi, pada pukul 7.00, sudah memberangkatkan tim ke LKK. Baik, terima kasih banyak informasinya Pak Andi Sultan, selaku Kepala Operasi Basar Nasma Kasar. Semoga proses pencarian ini bisa berlangsung dengan lancar, dan seluruh korban bisa ditemukan ya Pak. Terima kasih. Sehat selalu Pak Andi. Siap, mohon doanya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.